Halo Pemirsa, selamat datang di Berita Update Harian. Kami berikan informasi terbaru dan aktual yang dirangkum spesial untuk Anda hanya di Berita Update Harian. Kabar gembira untuk warga Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai September 2022. Gubernur Jawa Tengah Gancer Peranowo pun ikut mengajak warganya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Yang berlaku mulai tanggal 7 September 2022. Pemutihan berlaku untuk penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, biar baik nama kendaraan bermotor atas nama kendaraan bekas atau mutasi kendaraan BPNKB 2, dan bebas pokok PKB tunggakan tahun ke-5. Menurut data Bapenda Provinsi Jawa Tengah, ada sekitar 4 juta kendaraan yang pajaknya menunggak, bahkan 1,4 juta kendaraan menunggak hingga 5 tahun. Gancer berharap, kesempatan yang diberikan dapat mendorong dan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kemudian hari, dan data kememilikan kendaraan bermotor bisa tervalidasi dan tidak disebut kendaraan bodong. Presiden Jokowi Dodo pada hari Rabu 7 September 2022 menantik Aswar Anas sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, menggantikan Almarhum Changyokumolo yang menjabat sebagai Menpan RB sebelumnya. Jokowi memilih Aswar Anas karena menilai rekam jejak dan birokrasi yang baik di Banyuwangi. Sebelumnya, Abdullah Aswar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi periode 2010 hingga 2021. Aswar Anas yang merupakan politisi dari Partai BDIP Perjuangan, menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP. Sebelumnya, Jokowi sempat menunjuk Menkopo Lukam Manfud MD sebagai pelaksana tugas sementara Menpan RB. Selanjutnya, Aswar Anas akan menjabat sebagai Menpan RB hingga masa jabatan 2024. AKP Dia Chandrawati, Divisi Propan Polri yang diduga melanggar kode etik di kasus Irjen Sambu, jadwalkan akan menjalani sidang etik hari ini. Sebelumnya, Sidang Komite Kode Etik Polri menyatakan Kompol Cukputranto, Kompol Bakwini Bibowo, dan Kompes Agus diberhentikan secara tidak hormat dari Polri, imbas terseret kasus Brigadir Joshua. Kompes Agus menjadi salah satu di antara tujuh tersangka yang menghalang-halangi penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua. Irjen Ferdis Sambu pun telah dipecat dari Polri buntut kasus tewasnya Brigadir Joshua. Polri telah menetapkan tujuh tersangka atas kasus dugaan menghalang-halangi penyelidikan tewasnya Brigadir Joshua, yaitu Rikjen Hendra Kurniawan, Kompes Agul Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Bakwini Bibowo, Kompol Cukputranto, AKP Irfan Widianto, dan Irjen Ferdis Sambu selaku mantan Kadip Propan Polri. Selanjutnya, sidang kodetik terus berjalan sembari menunggu pemberkasan dan saksi-saksi dugaan pelanggaran yang terkait. Rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan anggota dan pimpinan Komisi 3 DPR diwarnai aksi saling interupsi antara anggota. Perbedaan diksi yang tidak diterima satu sama lain menjadi akar permasalahan saling terjadinya interupsi antara anggota Komisi 3. Aksi saling interupsi terjadi saat anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Dipo Nusantara sedang melakukan pendalaman terhadap Kapolri dengan menanyakan diagram yang berkaitan dengan konsorsium 303. Setelah Dipo mengajukan pertanyaan, beberapa anggota Komisi 3 mulai melakukan interupsi. Saharani sebagai salah satu pimpinan Komisi 3 meminta Dipo agar memperbaiki pertanyaan yang diajukan ke Kapolri. Anggota fraksi Golkar Adis mengingatkan agar anggota Komisi 3 berbicara berdasarkan data bukan hoak yang pertebaran di medsos. Tidak berhenti di situ, anggota fraksi PKB Cucun Ahmad juga ikut melakukan interupsi dan memotong pembicaraan padahal Adis belum selesai berbicara. Adis pun kemudian melanjutkan interupsinya. Ia kembali mengingatkan untuk tetap berpegang kepada data dan fakta. Aksi saling interupsi antara anggota Komisi 3 pun mewarnai jalannya terapet dengar pendapat dengan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Untuk mengatasi ketegangan tersebut, akhirnya salah satu pimpinan sidang yaitu Ahmad Saharani menghentikan rapat sejenak untuk Isoma. Rapet dengar pendapat pun nantinya akan dilanjutkan dengan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Nah pemirsa, itu tadi pilihan berita-berita yang spesial kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!